Halo assalamualaikum semuanya bertemu lagi di igminit channel ya kali ini aku akan membagi resep ini aku membuat sate telur puyuh ala-ala rumahan ya teman-teman jika kalian ingin tahu bagaimana resep dan cara membuatnya langsung saja yuk ikuti videonya sampai selesai pertama ini sudah aku siapkan telur puyuhnya dan ini sudah aku rebus kemudian aku kupas kulitnya lalu 5 sendok makan kecap manis gula merah 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 3 siung bawang putih dan ini sudah aku haluskan 4 siung bawang merah ini juga sudah aku haluskan 1 sendok makan ketumbar bubuk 1 ruas lengkuas dan ini sudah aku geprek 2 lembar daun salam dan yang terakhir ini air secukupnya saja ya langsung saja kita panaskan minyak gorengnya setelah minyaknya panas langsung saja kita tumis bawang putih yang sudah tadi aku haluskan bawang merah dan ini juga sudah aku haluskan kemudian kita tambahkan air secukupnya saja ya nah setelah itu kita masukkan gula merahnya kecap manis ini aku menggunakan 5 sendok makan atau kecap manisnya itu sesuai selera kalian saja garam secukupnya gula pasir ketumbar bubuk ini aku menggunakan 1 sendok makan langsung saja kita aduk hingga merata ya lalu kita tambahkan 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas yang sudah aku geprek dan yang terakhir kita masukkan telur puyuhnya setelah kita masukkan semua jangan lupa kita tunggu hingga airnya itu menyusut ya teman-teman jangan lupa juga kita aduk-aduk dan kita tunggu hingga airnya itu benar-benar menyusut dan juga matang ya nah yang terakhir langsung saja kita tusuk telur puyuhnya disini aku menggunakan tusukan sate nah seperti ini ya kita lakukan proses ini sampai selesai ini caranya itu sangat mudah dan simple banget ya teman-teman nah sate telur puyuh sudah jadi ya teman-teman kalian harus wajib coba karena resep lengkap sudah aku tulis di deskripsi kalian langsung saja cek di deskripsi ya ini bumbunya itu sangat meresap banget jadi rasanya itu juga sangat enak banget ya ini juga bisa dibuat untuk ide bisnis atau ide jualan oh iya jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya